Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami dari mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang Kelompok 5 dasar-dasar penelitian bimbingan dan konseling akan mengenai kajian literatur Nah perkenalkan, saya May Anggi Zulia sebagai moderator Novertha Pratiwi sebagai pemateri yang pertama Mary Devistavira sebagai pemateri kedua Dan Putri Melinda Sari sebagai pemateri yang ketiga Baiklah, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai makna kajian literatur dan perlunya kajian literatur Akan dibahas oleh pemateri kita yang pertama, Novertha Pratiwi Yang pertama, menurut Setio Sari pada tahun 2013 Kajian literatur atau kajian teori adalah bahasan atau bahan-bahan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian Yang kedua, menurut Suwandi pada tahun 2017 Literatur dapat diartikan sebagai sumber Ataupun acuan yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di dunia pendidikan Ataupun aktivitas lainnya Perlunya kajian literatur Menurut Sumar Sono, pada tahun 2004 Manfaat dari kajian pustaka atau kajian literatur yaitu Yang pertama, memungkinkan penulis laporan menetapkan batas-batas bidang mereka Yang kedua, memungkinkan penulis laporan mengetahui landasan teori yang layak digunakan Yang ketiga, menghindarkan dari riset sumber daya manusia dari pengulangan sejenis secara tidak sengaja Selanjutnya, materi yang kedua mengenai tujuan kajian literatur Akan dibahas oleh pemateri yang kedua, Mary Davis Safira Menurut Narbuko, tahun 2012 Halaman 139-140 Tujuan kajian literatur yang pertama yaitu Memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti Sehingga dapat melakukan kontrol Yang kedua, menegaskan kerangka teoritis Yang menjadi landasan jalan pemikiran peneliti Yang ketiga, mempertajam konsep-konsep yang digunakan Sehingga memudahkan perumusan hipotesis Selanjutnya, menghindari terjadinya pengulangan sesuatu penelitian Sehingga dapat dihindari pemborosan mengenai waktu, tenaga, ataupun biaya Nah, materi yang terakhir mengenai sumber kajian literatur dan fungsi kajian literatur Akan dibahas oleh pemateri kita yang terakhir, Putri Melinda Sari Sumber bacaan yang baik harus memenuhi tiga kriteria Yaitu, relevansi, kelengkapan, dan kemutahiran Relevansi berkenaan dengan kecocokan antara variable yang diteliti dengan teori yang dikemukakan Kelengkapan berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca Dan, kemutahiran berkenaan dengan dimensi waktu Makin baru sumber yang digunakan, makin mutahir teori yang dikemukakan Sugiono 2017 menyebutkan ada tiga sumber-sumber kajian pustaka berdasarkan isinya Antara lain, yang pertama, sumber primer Sumber primer adalah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut Contohnya, buku harian, tesis disertai laporan penelitian, dan hasil wawancara Yang kedua, sumber sekunder Sumber sekunder adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan Dan yang terakhir, sumber tersier Sumber tersier bisa digunakan sebagai informasi awal dan untuk penerusan lebih lanjut Contohnya yaitu indeks, abstrak, dan bibliografi Materi selanjutnya adalah fungsi kajian literatur Fungsi utama dari kajian literatur adalah untuk membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang akan diteliti Dengan tujuan utama, kajian pustaka untuk menentukan apa yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan Selain itu, fungsi kajian literatur menurut Kesuma 2007 menyebutkan bahwa ada tiga fungsi dari kajian literatur Yaitu, yang pertama, untuk memastikan pernahkah masalah yang sedang diteliti dilakukan oleh peneliti lain Yang kedua, apakah masalah yang diteliti dikaji secara komprehensif, lengkap, dan hasilnya memuaskan atau tidak Dan yang terakhir, mengungkapkan kehasan masalah yang akan diteliti Oke, sekian dulu bahasan dari kami Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami apa itu kajian literatur Semoga bermanfaat ya Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!